Halim Malam Dari laki-laki ke bentuk wanita Nah sementara alat kelamin itu kan selalu banyak saras-saras untuk rangsangan-rangsangan Nah ini alat kelaminnya dibuat di Mbak Dorce ini Ada saras-saras untuk itunya dok Terdiri nggak labia mayor, labia minor dan sejenis-jenisnya deh lengkap deh gitu Kayak seperti rumah ada pintu, ada jendela gitu Oke Mbak Tuti Terus ke Mbak Dorce ya Mbak Hoges Jangan semangat gitu dong Kalau menurut hukum agamanya gimana Mbak Dorce? Saya kembalikan kepada Allah Terus soalnya gini, maaf nih Mbak Hoges agak panjang sebentar ya Jangan banyak bu, 2000 Soalnya gini, kalau memang dari hukum agamanya itu nggak sah ya Kayaknya kok saya ikut prihatin ya Karena kan Mbak Dorce selama ini setelah berubah kelamin jadi baik Berbuat di jalan Allah Bahkan setelah berubah kelamin ini Bukan mengumbar kewanitaannya Tapi malah menutupi aura Amin Nah itu yang kalau misalnya Oke Mbak Tuti Mbak Tuti Bukan bener-bener hanya kudung ya Tapi kok kalau misalnya nggak sah menurut agama kan sayang Oke baik Mbak Tuti Sebelumnya terima kasih ya Terima kasih Mbak Tuti, terima kasih Selamat malam Selamat malam Yang akan saya jawab lebih dulu yang bentuk kelamin Sebenarnya baik labia mayor, labia minor yaitu bibir-bibir yang membentuk kelamin wanita itu Itu memang dibuat Dibuat dari alat kelamin laki-laki yang tadinya berbentuk lain Itu kemudian itulah yang diubah kemudian sedemikian rupa Dengan kulit yang sama ya Dengan kulit yang sama Dan lapisan vagina yaitu lobangnya itu sendiri Itu juga mengambil kulit yang hidup dari sekitar itu juga Jadi urat syaraf yang memelihara itu tetap dibawa ke sana Jadi rasa-rasa itu juga tetap ada Oh karena tidak ada unsur yang dibuang ya Tidak ada yang buang Tetap ikut bersama dengan kulit dan Cuma diubah bentuk aja ya dok ya Hanya bentuknya yang diubah Terus kalau yang kedua tadi Ya tentang syaraf-syaraf itu Bentuk-syaraf dan rasa-rasa dan lain-lain itu Kalau rasa kita tanya kali ya Iya dan bisa kita tanyakan Tapi pada hakikatnya Merasakan kenikmatan di sana Itu tidak hanya dari kelamin bukan Mestinya kenikmatan itu bisa dari yang lain-lain juga gitu Tapi yang di kelamin pun masih ada rasa Kalau Mbak Durca gimana nih? Haduh ibu alhamdulillah Masalah agama Saya ini alhamdulillah Saya kembalikan semua kepada Allah Tapi saya mengambil satu Mungkin dari ayat Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib seorang kaum Kalau dia sendiri tidak merubahnya Jadi disini alhamdulillah saya juga Saya tidak tahu nanti saya mau dapat sorga atau neraka Tapi yang jelas saya sebagai manusia Ingin berbuat baik di masyarakat Pada agama saya, bangsa saya, dan negara Dan yang paling penting saya disini Ada yang mengutip sedikit ayat Mohon maaf Kalau engkau menyukur nikmatku Akanku tambah dengan nikmat yang lain Tapi kalau engkau mengkufur nikmatku Sesungguhnya azabku lebih pedih Saya tidak mengkufur nikmat Allah Justru saya menyukur nikmat Allah Dengan begini saya lebih jelas Kalau saya mau sholat Saya mau nangis Saya mau ngemis Sama Allah lebih jelas Jadi saya tidak membohongi diri saya Kalau saya belum operasi Saya bingung Mau pakai topi Pakai ken sarung Akhirnya saya juga menyembah Allahu Akbar Juga Allahu Akbar Kan gak mungkin Tapi dengan begini Dengan udhanya saya seperti sekarang ini Saya bisa lebih khusuk Memohon kepada Allah Itu semua Rasya Allah saya gak tahu bu Terima kasih banyak bu Saya tunggu di perapatan Alhamdulillah Jangan salah guys Aku tambahin sedikit Ini mungkin pertanyaan ibu Yang sekian Perlu diketahui bahwa Para alim ulama Pada saat itu juga Mungkin mudah-mudahan Bapak-bapak yang pernah menyidangkan saya Di Jawa Timur Itu pernah membuat Satu seminar Masalah operasi ganti kelamin Jadi mereka bikin seminar Hukum-hukumnya Melalui Soal agama Jadi sampai sekarang Saya gak tahu Saya ini dihalalkan Atau diharamkan Tapi yang jelas Saya bukan bumbu masak Yang jelas Saya adalah Manusia Bagaimana saya Nanti kembali kepada Allah Bisa kalau Anda lihat Wajahnya sih Tanpa saya sebutkan Namanya pasti langsung tahu Cuma hari ini Dia agak-agak berkacamata Gak tahu kenapa Dia kayaknya ada Ada obsesi lain Mungkin ingin jadi pejabat Tapi tetap aja Orang-orang bisa tahu Kalau dia itu mandra Mukanya pas Gitu Oke Kita kasih buk tangan Buat mandra Tidak Gak malu Kenapa sih lo pakai camata Tadi apa namanya Naik motor jadi ngebul Soalnya jadi mandra Gue pengen tahu deh Kenapa sih Kok berani-beraninya Menyamakan diri Sama si Lorenzo Lamas Yang guanteng itu Daripada gue Jebut apa Cari judul Bulogget Mendingan Mandraget Nah itu bahaya Tapi apa sih Dari pertama tuh Kenapa ngambilnya Mau bikin ini aja deh Mandraget aja Iya Alasannya ya Karena pada dasarnya Di luar negeri kan ada Renegade Kenapa di Betawi Kaga ada mandraget Jadi Betawinya mau ditonjolin Gitu ya Iya kagak sih Juga yang jelas Ya Kalau Sama-sama motor Lucu deh lo ngomongnya Pakai kagak-kagak Emang gue begini Gua pikir Kalau Uges pikir Cuma kalau di film Ternyata aslinya Ngomongnya begini Begitulah kira-kira Kalau Lorenzo Lamas Dateng ke sini Lo mau ngapain Hah Ya gue suruh naik motor Nyontohin Iya paling kagak nyontohin Gitu Kalau dia kan Imbang sama badannya Kalau gue gedean motor Kayaknya begitu Tapi waktu Waktu lo mau bikin film itu ya Sinetron ini Lo liat dulu gak Si Renegade itu Ngapain aja Lo liatin dulu apa gimana Apa ide lo sendiri aja Enggak pernah Yang jelas Ngeriat udah begitu Yaudah kita main bikin Bikin aja Kayak gini Oh jadi gak berusaha Nyeimbangin ke situ ya Iya kebetulan mirip Rambutnya aja dikit Jadi Ya boleh lah Boleh lah Pancang-pancangnya Iya beda-beda tipis gitu Iya lah oke lah Tapi gue pengen tau Ini kan Bang Mandra tuh bisa segala macem Kayaknya peran dari Anak-anak yang nyebelin gitu ya Anak kecil Terus sekarang jadi jagoan gitu Kalau gue boleh tau Peran yang paling gak bisa lo kerjain itu apa bang Peran yang paling kagak bisa saya jalanin gitu Ya peran kagak dibayar aja Dikasih genang lo udah kayak lenongan Tapi kan Enggak tapi beneran nih Apakah Nah iya loh siapa juga bilang begitu Enggak itu kan kalau gak dibayar Tapi peran gitu Peran misalnya jadi perempuan Jadi perempuan Peran jadi perempuan pernah gak sih Pernah Di Dull dulu Pernah kan Yang jadi modelnya Atun Peran yang saya gak suka Peran ngumpet Enggak kelihatan Iya enggak kelihatan Jadi enggak ada bayar Tapi sehari-hari Pemarah gitu ya Saya Enggak juga Itu akhirnya pemarah banget Soalnya nyebelin dan pemarah gitu Dan ngeselin Enggak ya Biasa aja Tapi sekarang kalau ngomongin soal seniman Betawi ya Kan Betawi tuh Pada dasarnya nih Apa sih yang dilihat Yang paling dasar banget Biar seni-seni Betawi tuh Yang udah mulai sekarang Agak-agak keinjek sama pendatang-pendatang nih Paling dasar tuh apa sih planning Rencananya Bang Mandra sendiri Mau diapain gitu Ya kalau saya sih secara pribadi Cuma pengennya Apapun alasannya Ya kita yang berkaitan dengan masalah hubungan budaya Ya kesenian budaya Ya biar dia pada eksis aja gitu Gitu ya Biar eksis coy Ya jangan-jangan ini Jangan kasarnya Hidup segan mati tak mau Yang jelas sekarang udah Ya itu aja Kayak lilin itu kecil-kecil gitu Tinggal-tinggal mati Mati gitu kira-kira Tapi Bang Mandra kan seniman serba bisa ya Bang ya Enggak juga Beneran ini loh Sumpah gue mau Sumpah gue mau Belum selesai kan Tapi gue jadi pengen tau nih Bang ya Uges mau ngetes boleh gak sih Seorang Mandra gitu ya Uges tes boleh gak sih Beli tes apanya Bukan bukan tes itunya Bukan Tapi tes nih Gue kadang-kadang kalau ngomong begitu suka kaget Negatif aja loh Negatif aja loh Yang bilang begitu siapa Eh Bang ini dong contohnya jadi orang gila dong Bang Hah? Ini peran-peran orang gila Katanya jago banget bikin peran orang gila Karena lagi bikin sinetron buat orang gila ya Ah ya sama kata Praktik lah sedikit praktik Ya gue gila aja belum pernah Curang loh ngelesnya pintar Gak mau pokoknya mau liat Mandra gila Yang namanya acting gue dari sekian banyak acting Gila gue belum pernah adegan gila Nah jangan-jangan gilain ya dihindarin gak? Ya enggak ah Enggak lo gila-gilaan sih Kali gue sanggup Kalau gila beneran gue kaget bingung Biasanya takut ini Apa namanya Ngerus gitu Tapi Tanggap aja keterusan Iya Kenapa? Kalau yang lain ya Oh acting yang lain Acting yang lain apa? Yang kayaknya ahlinya deh Ayo dong acting dong Acting apaan? Apa kaya? Acting lo terus serang aja Gue kalau nyosor gue mau Enak di lu gak enak di gue Jadi kempes Curang nih tamunya kalau begini Iya Daripada gue dikerjain Mending gue balikin Oke Kalau gitu acting marah-marah aja Tapi jangan marah ke gue Marahnya ke yang lain aja Siapa yang gue marahin? Tukang gitar gue marahin tadi Ayo marahin Marahin Dateng jubi apa lo? Hah? Udah jembegini masih Tak buat nancor orang tidur Berdikil! Lo tuh cocok banget tau gak sih Kalau marah Asli marahnya betawi banget gitu ya Aduh originally betawi sekali Tapi gue pengen dong satu aja nyanyi dong dikit ya Ya ilah tambah lagi Bukannya lo dibayar mau dikerjain Daripada itu Daripada aneh-aneh Gue gak tau begini gue agak tau Ayo cepetan nyanyi Nyanyi apaan? Nyanyi gak? Apa kayak apa aja? Sepetan nih waktunya jalan nih Ihh jali-jali Lo gue tau juga kagak tau jali-jali Nyok kita nonton ondel-ondel Nyok kita nonton Ondel-ondel adek anaknya Ayo Ayo Ramen yaudah Hahaha 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 Ini adeknya ikut main sinetron KKN nih Hah? KKN Yang namanya pemain sinetron gak ada hubungannya sama KKN Soalnya kagak enggak ada yang dirugiin Oh gitu Oh gitu Iiii Yang paling kagak enak kan KKN itu ada salah satu yang dirugiin Yang ini enggak ya? Enggak Yang jelas kalo saya di ini mastur Omas kebetulan aja pas castingnya Oh Kalo enggak juga gak dipake Oke Jadi Ubus juga castingnya pas ya? Pas banget Oke Terima kasih Iya Jangan ditanyain perannya Oke Ah tanpa terasa kita udah ngobrol-ngobrol sama Mandra Ternyata Mandra yang kita liat di film itu ya begitulah dia seada-adanya Iya Ternyata tidak perlu acting ya begitulah dia Oke salut buat Mandra Makasih Perjuangannya di Kesenian Betawi makin eksis katanya gitu ya Amin 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 Terima kasih.